Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Volleymania, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil pertandingan Volleyball Nation League 2024 seri pertama di hari kedua. Baiklah, demi kesejahteraan bersama, opi kumis manja sekali, ingin makan disuapin Sarina Koga. Tanpa berlama-lama-lama-lama lagi, mari kita langsung saja. Anjay! Kita mulai dari Der Panzer Jerman, yang berhasil mengalahkan Les Blues Perancis dengan skor 0-3. Dalam pertandingan pertamanya di final tahun ini, Pia Kasna dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Perancis 22-25 di set pertama, 14-25 di set kedua, dan 22-25 di set pamungkas. Terima kasih telah menonton! Kemudian ada Amerika Serikat yang berhasil mengatasi Thailand dengan skor 3-1. Amerika Serikat berhasil unggul terlebih dahulu di set pembuka dengan skor 22-25, kemudian di set kedua, Thailand berhasil menyamakan kedudukan. Chad Chuan Moksri dan kolega mengungguli Amerika Serikat dengan skor 19-25. Namun di set selanjutnya Amerika Serikat berhasil menudahi perlawanan dari Thailand. Amerika unggul 25-12 di set ketiga dan 25-18 di set yang keempat. Skor akhir menjadi 3-1 untuk kemenangan Amerika Serikat. Dalam pertandingan lain yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, ada Serbia yang takluk 1-3 dari Republik Dominika. Selanjutnya dari Antalya Turki, ada tim tuan rumah yang dipermalukan oleh tim Samurai Biru Jepang. Vilenin Sultan lari menyerah dengan skor 3-2. Set pertama berhasil diambil oleh Jepang dengan skor 25-23. Begitupun dengan set kedua, Jepang kembali unggul dengan skor 25-21. Memasuki set ketiga Turki mulai bangkit, mereka berhasil unggul dengan skor 23-25. Kemudian Turki berusaha menjaga momentum mereka. Set keempat pun kembali bisa diamankan, Turki unggul dengan skor 20-25. Kedudukan menjadi dua sama. Di set penentuan, sebenarnya Turki unggul terlebih dahulu dengan skor 3-0. Keadaan itu pun memaksa Jepang untuk mengambil timeout lebih cepat. Jepang kembali fokus dan perlahan mereka membalikan keadaan. Permainan impresif yang ditampilkan oleh Sarina Koga dan Mayu Ishikawa kembali bisa merepotkan pertahanan Turki. Dan set kelima pun akhirnya bisa dimenangkan oleh Jepang dengan skor 15-11. Skor akhir, Turki 2, Jepang 3. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para folimania semua. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Baik dari ucapan, ataupun bila ada yang salah atas informasi yang saya sampaikan. Saya pamit. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios gak suka foli, kau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!